Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus nanti kita bahas kedepannya tanaman ini harus diapakan sampai ceritakan ini tanaman bibit berapa sampai pakai pupuk apa ini varietas apa terus ngompresnya berapa hari sekali kalau ngompres itu tiga kali sehari tiga hari sekali kurang lebih untuk ngompresnya pupuknya pakai apa NPK 1616 terus vertipos vertipos terus saprodab dari berapa kilo benih milik sampah ini satu setengah satu kintal setengah sudah habis pupuk berapa lali lali habis pupuknya lali oke ini untuk obatnya sudah pakai apa saja obatnya remazol remazol sama antrakol antrakol demectin demectin tisen 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 untuk obat ulatnya tidak pakai amistar sama amistar itu obatnya kes untuk kangmus ini perwakilan Gusman Bojengoro ini ini perwakilan Gusman Bojengoro yang ada di semanding setidaknya beliau disini yang paling senior jadi untuk kangmus saya tidak akan pernah tanya tanaman semen bagus atau jelek percuma saya yang saya tanyakan kalah pupuknya kalah ya saya tanyakan kendala yang ada disini apa saat ini sementara korano kendala sementara tidak ada kendala korano kendala korano kendala ulat tidak ada jamur juga tidak nyerang oke jadi tidak ada kendala untuk perwakilan Gusman Bojengoro yang ada di semanding sudah kita tanya tidak ada kendala oke sekarang kita bedah apa yang harus dilakukan kedepannya oleh para petani yang ada di kecamatan semanding kabupaten tuban ini tanaman 35 HST batangnya sangat besar besar sangat besar batangnya tinggi ini sedikit agak ketinggian Pak Pak Sandani jadi tanaman ini agak sedikit ketinggian nanti takut dia tidak bisa keluar umbi karena banyak kasus tanaman yang selalu tumbuh ke atas akhirnya umbinya kecil yang dimaksud umbinya kecil itu tidak sesuai batangnya kalau batangnya besar umbinya cuma sedang berarti itu termasuk golongan umbinya kecil karena tidak sesuai batangnya kalau batangnya besar seperti ini kedepannya harus menjadi superdor untuk pemupukan terakhir ini menurut saya masih bisa dipupuk jadi harus dikasih kalium untuk menghentikan pertumbuhan biar pupuk kita itu diserap dan bisa diserap oleh tanaman kita umbinya nanti bisa superdor tapi kalau kita mupuk tinggi nnya nanti takutnya ini tanaman umbinya tidak bisa besar untuk ukuran pemupukannya ini untuk ukuran pemupukannya guys untuk ukurannya itu kalau sudah pemupukan terakhir itu 1 2 3 jadi yang 1 ini n 2 pospat 3 k penjelasannya yang kita masuk 1 2 3 orea nya orea ya ini tapi kita tidak pakai orea n nya ini kelasnya orea z itu ya itu kita 1 kilo pospatnya kasih 2 kilo pospat bisa pakai vertipos sp36 atau yang lainnya atau ksp itu 2 kilo kaliumnya itu bisa pakai kamas atau kcl wet atau kalium yang lainnya zk atau yang lainnya itu 3 kilo jadi perbandingannya 1 2 3 jika mau mupuk 27 kilo katakan seperti itu ya perbandingannya 1 2 3 tadi dirangkum menjadi 27 kilo maksudnya seperti itu jadi kalau kita mupuk 10 kilo n nya harus 20 kilo pospatnya 30 kilo kaliumnya paham pak mos ini saya 1 2 3 ini ini siji pospatnya piro ini ini siji pospatnya luru kalium telur bos nah itu hanya contoh 1 2 3 jadi kalau 5 kilo N 5 kilo pospatnya 10 kilo kaliumnya 15 kilo seperti itu itu cara pemupukan terakhir karena kita fokuskan ke pembuahan makanya petani itu harus paham tidak asal mupuk kalau asal mupuk tanam manis samban ini nanti umbinya kecil karena ini tingginya setengah meter tanaman ini tingginya setengah meter nanti bisa diukur tanaman yang terlalu tinggi kalau tidak diimbangi dengan kalium nanti cenderung umbinya tidak bisa besar untuk fungisida agar bisa menghentikan pertumbuhan itu bisa menggunakan asal tapi sekali saja imbasnya nanti tetap pucuknya kuning karena dia berhenti tumbuh jadi merubah fesnya dari vegetatif regeneratif ini terlambat jadi perubahan fesnya terlambat dari vegetatif regeneratif itu terlambat kenapa terlambat bisa jadi karena terlalu vigor bisa jadi karena tumbuhnya itu telat habis tanam tidak disiram itu juga bisa terjadi karena 35 belum mecah harusnya 35 itu sudah mulai mecah ya harusnya sudah mulai mecah ini batangnya benar-benar besar dan minta doanya dari teman-teman semoga yang saat ini ditanam oleh petani khususnya di desa Kewang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban nanti panjangnya bisa seperti apa yang diharapkan karena doa dari Panjengan itu sangatlah penting buat kami dan pesan saya untuk petani sini itu benar-benar rajin ke lahan dan untuk musim penghujan ini ilmu yang pernah saya beritahukan kepada teman-teman hanya sebagian yang tahu untuk musim hujan alangkah lebih bagusnya daun yang sudah sengkelas daun yang sudah kering seperti ini ini diambil tapi teknik ngambilnya guys teknik ngambilnya itu jangan disendal tapi turun ke bawah ditarik turun ke bawah biar tidak merusak daun yang lainnya nanti kalau mau rajin ngambil daun yang kering kering itu pertama tanaman kita itu agak sedikit terhindar dari serangan jamur itu yang pertama yang kedua nanti umbi beda dengan yang tidak kita ambil jadi umbi akan lebih besar ini ilmu dan yang lain-lainnya itu kalau ada angin bisa masuk jadi tanaman kita itu benar-benar bisa bergerak paham Pak Jadi diambil yang kering-kering ini ilmu ini jadi tidak semua petani itu tahu tentang ilmu ini nanti hasilnya kalau yang diambil itu bagus langsung telepon Gusman Pak Gusman bagus kalau hasilnya kurang bagus ya telepon Pak Gusman kurang bagus berarti ada yang harus diteliti lagi tapi yang jelas yang sudah-sudah melakukan itu hasilnya luar biasa bagus belakang saya ini tanaman Pak Mus dan nanti kita tidak akan konten saya juga tidak mau lihat ya jadi kita lihat tanaman petani yang lainnya saja biar dia kecil yang jelas kalau disini saya sering membully Pak Mus sering marahin Pak Mus bukan berarti saya tidak sayang sama Pak Mus orang yang sering saya marahi marahi dalam arti bukan marah-marah karena tidak suka saya saya marah sama Pak Mus itu karena bentuk kasih sayang saya dan nanti kedepannya bisa membuat Pak Mus itu lebih paham dan lebih mengerti tentang budidaya bawang merah dimanapun berada ada cabang tajuk di kota-kota yang lain jika disitu ada cabangnya pasti dia akan selalu kena marah dari saya supaya cepat paham itu yang saya inginkan karena gurauan Gusman Bojonegoro saja itu ilmu jadi marahnya itu tambah ilmu Pak Mus ya jadi saya kalau kadang marah sama samban itu samban tidak usah gelau oke guys itu sedikit pembahasan kami tadi bapaknya ini habis hujan langsung spray saking semangatnya dan tanamannya Alhamdulillah disini menurut Mas Yusuf bagus Alhamdulillah sudah bagus bagus standarnya Mas Yusuf tapi menurut Gusman tanaman ini masih sangat standar kenapa karena nanti jika tidak bisa membuat umbinya ini menjadi dor ini kesalahan ini sampean karena tanaman sampean ini saat ini sudah bagus batangnya besar nanti kalau umbinya kecil berarti jenengan itu salah aplikasi baik pupuk maupun ubat tadi pupuknya sudah saya jelaskan wajib masuk kalium jadi kalium ditambah biar nanti bisa super dor ya wes pokok KCL ditambah baik menggunakan kamas atau yang lainnya pokok kita belajar bareng bukan berarti Gusman Bucin Negoro kesini menggurui karena yang paham tentang tanaman sampean itu sampean sendiri saya kesini cuman berbagi pengalaman berbagi pengalaman yang bagus kita jalankan yang kurang bagus kita singkirkan ilmu itu banyak versi bisa dari versi Gusman bisa dari versi Mas Ucup bisa dari versi Kangmus cuman kita tidak usah berdebat yang bagus kita pakai yang kurang bagus kita tinggalkan seperti itu seperti itu oke ada yang mau ditambah Mas Ucup tidak ada yang mau ditanyakan boten cukup cukup karena tanamannya bagus jadi tidak ada yang ditanyakan oke bila ada kata-kata yang kurang berkenan saya Gusman Bucin Negoro berikut perwakilan Gusman Bucin Negoro yang ada di Desa Kuang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Kangmus jadi untuk petani sini yang mau gabung monggo karena akan kita dampingi dari ulahan sampai pas kapanen ngerti Kangmus siap membantu panjengan terkenali mbah mus ya sama pak siapa tadi Sandhani sama pak Sandhani berikut sang kameramen si rambut jagung Mas Yusuf Wijayanto mohon maaf yang sebesar-besarnya wabilih tofik walidayah waridu walidayah Assalamualaikum warahmatullahi barakatuh Jadatang amus ya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton